Intro Kalau untuk Gaston, aku masih kontak Dan Gaston kan pernah juga besuk Kak Juppe saat di rumah sakit Dan aku melihat mereka itu tidak ada benci satu sama lain Aku melihat mereka saat itu di rumah sakit itu bercanda, ketawa-tawa Jadi, dan Kak Juppe sendiri saat itu pun bilang Ke aku sebelum ketemu Gaston, dia ingin berdamai hatinya Karena dia tahu beliau lagi sakit, jadi dia ingin berdamai hatinya dengan Gaston Karena mungkin orang yang menyakiti dia, namah sangat mungkin adalah Gaston Jadi dia bilang, karena dari itu dia ingin mencoba berdamai dengan rasa sakitnya itu Jadi, kita keluarga ya tidak apa-apa Jadi, kita tidak ada yang mengalah-halangi Gaston untuk datang Karena ini bukan tentang keluarga lagi, tapi tentang Kak Juppe saat itu Mau perasaan keluarga seperti apa, tidak suka, tapi kita tidak memikirkan kita Lebih memikirkan Kak Juppe, Kak Juppe-nya mau ya silahkan Gason sih bilang, dia bilang ke saya, dia akan secepatnya datang kalau dia dapat tiket Karena kan, Kak Gaston juga tidak tinggal di Indonesia, dia lagi di Thailand, di Bangkok Iya lagi, dia ikut klub sepak bola di sana Jadinya, tidak gampang juga lah buat orang yang lagi kerja gitu, langsung tiba-tiba datang kan tidak gampang juga Jadi, kita keluarga mengerti saja kok Aku sih tidak berharap apa-apa, mama pun tidak berharap apa-apa Dengan dia mengucap turut berduka saja sudah cukup Jadi, kapanpun Gaston mau datang ke kuburan Kak Juppe, minta teman-teman sama aku pun boleh Tidak harus nanti ke pas saat tujuh harian, tidak harus Karena keluarga juga sibuk banget, sibuk banget mempersiapkan acara ini Jadi, kapanpun saja setelah itu pun juga tidak apa-apa, mungkin lebih enak jadinya Terima kasih telah menonton!